Intro Suddit Resmob Unit 1 Polda Metro Jaya menggelar press release mengenai pelaku penipuan dengan menggunakan modus kendaraan ban kempes. Press release ini dilakukan di lobby Resmob Polda Metro Jaya Jakarta. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya KBP Adi Arisyam bersama Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono menjelaskan tugas masing-masing para pelaku ban kempes tersebut. Tiga orang pelaku berinisial DI, H dan EW ini merupakan spesialis dalam melakukan penipuan dengan cara mengelabui para pengendara roda 4 yang melintas. DI diketahui merupakan otak pelaku yang bertugas mengambil barang dari pintu sebelah kiri kendaraan. Sedangkan pelaku H dan EW membuat pengendara tidak fokus dengan berteriak ban kempes dan keluar api. Jadi modusnya ada seorang nasabah, nasabah bank yang keluar dari bank, itu dibutuhkan oleh tersangka. Jadi pada saat tersangka ini mengetahui sasaran korban, dia sudah mengidentifikasi, dia sudah jalan-jalan, dia sudah ngecek kira-kira sasaran di siapa, bang apa. Jadi setelah korban itu keluar dari bank, dari bank itu, ada pelaku sekitar 8 orang, dia sesuai dengan peran tadi, dia sudah membuntuti. Jadi misalnya yang satu di Dalembang, satu di Partiran, kemudian yang 5 orang itu, atau 6 orang, dia ada di jalan. Di jalan menggunakan kerja motor, nanti dia akan, apa namanya, seberapa 2 orang dulu, dia akan maju menyampaikan kepada driver tadi yang habis ngambil uang bilang, kalau ban kempes atau ada api, ya ada api di ban itu. Kalau dia terkecil langsung berhenti, nah dia langsung berhenti. Kalau misalnya dia sekali langsung berhenti, kemudian nanti ada pelaku berikutnya, ini pelaku ini yang mendatangi, menawarkan apa? Bantuan, ya. Misalnya kempes atau apa disitu. Karena waktu itu otomatis kalau sudah berhenti, si driver ini akan akan turun, ya. Akan turun membuka pintunya. Saat dia membuka pintu, dia melihat, melihat apa, ban yang tersangka yang lain sudah membuka pintu satu lagi. Karena kalau pintu yang satu dibuka, otomatis pintu itu semuanya terbuka. Jadi dia akhirnya ngambil, membuka pintu, dia ngambil tas. Tas yang ada isi uangnya di sana, ya, disitu. Dari perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. 5 orang yang dibuat, ya. 5 orang yang dibuat, ya. Terima kasih.